Jadi kan satu nih, ada flexing-flexing orang yang suka berbagi uang kepada siapa aja yang lewat dia. Lewat dia, eh sini-sini saya mau kasih, eh sini-sini saya mau kasih. Ada juga bukan di Indonesia aja, di Dubai, di Malaysia juga ada tuh setiap lewat. Do you know me? Yes. Do you follow me? Terus dilihat, okay, I give you money. Dia selesai, lewat. Itu gimana sih hukumnya, Kang? Bagus nggak? Positif nggak? Gini ya, sebetulnya kalau kita lihat ada konsep yang namanya mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin artinya bagaimana Allah ingin kita beribadah. Kan wama umiru illa liyabbudullaha mukhlisina lahuddin. Jadi Allah itu ingin kita itu beribadah dengan cara yang mukhlis. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya khulaso, khulaso itu murni. Jadi mukhlis itu orang yang memurnikan. Mukhlisina lahuddin adalah orang yang memurnikan agama. Agama itu din, kalau kita tasrif danaya dinu itu. Itu artinya agama itu, itu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin adalah orang yang berupaya memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Ini ya, kuncinya ya. Oke sekarang, lihat itu kita masukkan ke dalam bab apa? Sodakoh misalnya. Sodakoh. Sodakoh itu, apakah itu murni dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah atau tidak? Nah, itu kan bergantung niat. Kita kan nggak bisa mengambil judgmental langsung bahwa ini nggak murni, ini murnikan itu bergantung niatnya. Bagaimana dengan Allah. Dengan Allah. Tapi kita hanya bisa menduga dengan cara seperti ini. Baik. Seperti apa, kurang baik lah atau bagaimana. Nah, karenanya cari cara yang cantik. Bukan yang baik saja, tapi harus yang cantik. Yang indah, yang mempesona. Agar supaya orang terinspirasi dengan CR-nya. Kan dia CR maksudnya. Ingin mengajak orang-orang dalam kebaikan. Tapi dengan cara yang baik, insya Allah, kita bisa kemudian tergerak hatinya. Tapi kalau dengan cara yang kita merasa bahwa, ah, ini mah ngonten doang lah. Iya, betul. Nah, kita kan nggak akan tergerak. Tapi tetap dapat pahala nggak kayak gitu? Itu dia. Kalau yang tahu lah ya. Itu dia. Masalah pahala itu bergantung apa? Inaman amalu biniyat. Pahala itu bergantung dari niatnya. Betul, betul. Iya kan? Kalau dia berniat memang tadi memurnikan karena ketaatannya, insya Allah. Kan kalau sodakoh juga boleh secara langsung dengan diam-diam ya? Iya, makanya sodakoh juga ada yang termasuk ria, ada yang termasuk siar. Betul. Jadi ada yang terang-terangan itu mengajak semua. Misalnya kita, eh, kita ada urusan yang penting nih. Bencana, ini, Palestine dan lain-lain. Ayo, ayo, sama-sama. Kan terang-terangan kita. Tapi ada yang kemudian, Duh, ini kasihan orang gitu ya. Tetangga, kita pengen bantu. Kalau kita bantu, dia juga udah malu. Apalagi kita bicarakan sama orang-orang. Eh, dia kita bantu loh. Tambah malu dong. Benar kamu. Setuju. Ada yang mesti kita syir atau kita rahasiakan atau kita sembunyikan. Nah, sebetulnya semudah itu. Ya, karena masalah flexing, saya kira bergantung kembali ke niatnya. Ya, ya. Caranya dan aturannya. Betul. Niat lillahi ta'ala, caranya insya Allah iqtiba ke Rasulullah SAW, aturannya aturan yang tidak melanggar Al-Quran. Insya Allah. Udah, paham banget ya saya sekarang. Dapat ilmu. Udah silaturahmi. Baiklah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak di sini ya. Sayang. Sayang dapat terjeki ini. Kedatauan. Kedatauan. Teknuki rasa. Ya, nengguin dari tadi. Ya, sayangin. Jangan lupa. Nanti ingat lagi, Kak Erick. Sudah saya lagi. Insya Allah. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.